Intro 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 Oke boy, balik lagi sama gue Aliraisi channel yang terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di salah satu ofisitor HSR yang terbaru Ini adalah namanya Bela One Speed Ini ada disekitar Cimanggis Cimanggis, Citayem Pokoknya jalan Repogor deh ya Nah ini kebetulan gue hari ini Disini juga gak sendiri Ini dibelakang kita ada satu Honda HR-V Yang lagi mau kita ganti velgnya Nah sekarang kita udah masuk ke proses fitting Tadi udah sempet milih-mili Udah agak-agak pusing juga antara ring 17 atau ring 18 Nah sekarang kita lagi masuk proses fitting Kasih kalian juga pasti udah liat di thumbnail Punya siapa sih mobil ini Yaudah kita langsung aja liat Prosesnya sepanjang apa, sejauh apa, dan kira-kira Velg apa yang bakal dipilih nantinya Let's go Nah sekarang kita udah sama yang punya mobil Seperti yang gue bilang kalian pasti tau deh Apalagi kalo ngikutin Per balapan motor duniawi Siapa yang gak kenal Terima kasih Terima kasih Nah ini udah kepasang pat-patnya nih Sesuai dengan requestnya dari Wiwi Gimana Aku sih lebih cocok yang ini ya Modelnya Kenapa lebih cocok yang ini Gatau lebih pas aja Lebih pas gitu diliatnya Volumenya Kalo itu kan kayaknya Sebenernya aku suka yang itu Yang ini yang depan Aku suka warnanya aja Cuma pas dipasang Kayaknya kayak ceper gitu ya Jadi velgnya kayak keliatan kecil gitu Velgnya jadi keliatan kecil Oh kamu tuh sukanya velgnya keliatannya gede Lebih kepas aja sih Yang sebelah sana Coba kita lihat Karena yang di depan kan 17 Mas pasang 17 ya Kalo yang disini kebalik Karena ini fitting dulu kan Nah ini juga sebenernya bagus Tapi ini 18 juga kan 17 Oh 17 Tetep sih aku lebih cocok yang di sebelah kan Karena kalo 17 dia masih begitu banyak jarak kan Iya Banyak jarak Jadi kayak gimana ya Gak enak Kalo berjarak tuh gak enak LDR itu gak enak Gak enak Gak enak banget Gak bisa ketemu tiap hari Gak bisa jalan tiap hari Gak enak Kayak gini nih Berjarak Kurang pas Jadi kamu lebih cocok yang sana Iya lebih cocok yang sana sih Yaudah deh kalo gitu Nah kalo yang sana itu namanya apa? Yang sebelah sana namanya Ada namanya ya Ada Ini apa namanya? Ini gak usah ngintip juga aku tau nih Namanya Seben Suta Apa? Seben Suta Seben Suta itu apa? Nama-nama velgnya Kalo yang sebelah sana Yang mau pilih Yang sebelah sana namanya Apa ya? Dia gak tau Gak tau namanya Dia nanya katanya apa Namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Busi Nawa Busi Nawa Busi Nawa Heb dan ini orang Lu Kerjasama dong ngomong gua Apa? Busi Nawa Busi Nawa Busi Busi Nawa Oh Namanya Usi Nawa Ini akhirnya Usi Nawa Ini tau gak kenapa aku gak tau namanya Kenapa? Karena ini baru Oh ini baru Baru Kalo yang model-model lama pasti aku udah hafal Ini memang modelnya baru ini Oh Usi Nawa Emang tapi keliatannya cocok banget sih Iya cocok banget ya Jadi keliatan Pas banget nih Ini pake bannya Forsium Hena 22550 Jadi bener-bener jaraknya tuh kan kayak Aku boleh tanya HSL ini Boleh Merek lokal atau Kalo mereknya lokal Oh lokal Indonesia punya Pastinya Selain Apa? Selain Kayak India punya beberapa Model Ada berapa? Kalo model kita ada Seribu Lapan ratus tujuh Banyak Model banyak Kalo kita model selalu up to date Up to date Nah kalo di HSL ini kan Kebetulan toko baru nih Wih Apa namanya nih? B lawan speed B lawan speed Ini Kita tuh bisa tuker tambah Tuker tambah velg Tuker tambah velg Tuker tambah velg ya Misalnya sekarang Wih Wih pake yang ini Eh tiba-tiba minggu depan bosen Iya Aku bosen nih pengen ganti Dateng aja kesini Tapi tuker tambahnya Nambahnya mahal atau murah Gak lah Ini tergantung Tergantung kondisi velgnya Tapi ini ada garansi juga kan Pemasangan kan disini ya Kalo garansi paling garansi pemakaian Kalo udah dipake Misalnya nih Kena trotoar Gak mau kena tol Patah gitu Patah Soalnya pernah sih aku punya temen Jadi mobilnya diceperin Velgnya sampe patah Velgnya sampe patah Wah itu mah parah berarti Gak lah Gak lah Gak mungkin Kalo penggunaan pada umumnya Gak mungkin sampe patah Kecuali emang velgnya parah Parah ya Kayak gitu Sejauh ini sih Alhamdulillah Kita belum pernah ketemu Complain velg sampe patah Belum pernah sih Ya kalo pehang-pehang wajar lah Namanya kan barang Balik lagi ke penggunaan Makanya kenapa disini aku pakein Bannya masih tebel nih 225-50 Karena biasanya Yang velgnya gampang pehang itu Karena bannya tipis Oh Gitu loh Jadi gak ada kekuatan pada bannya Karena ini aku jujur ya Ganti velg Ini aku baru pertama kali Baru pertama kali ganti velg mobil? Iya Karena aku lebih suka kan yang standar gitu Jadi gak Gak ribet sekarang Lebih suka yang standar Apa emang baru taunya yang standar doang? Tapi memang lebih suka yang standar sih Jadi gak ribet gitu Jadi udah bawaan standar fabrik gitu Oh factory fabrik ya Tapi gak percaya gue Lah Kamu aja balapan motor yang standar? Beda Karena soalnya Pernah gitu kan Temen aku banyak yang Mobilnya diceper-ceperin Terus telaknya diganti Jadi Kayak perjalanan jauh itu gak enak banget gitu Nah Betul banget Jadi gini loh Namanya modifikasi itu Kita juga harus melihat faktor safety nya Contohnya kayak gini nih Mobil HRV kamu bisa kita pakein ring 20 Velgnya lebih gede lagi Tapi otomatis bannya jadi lebih tipis Lebih tipis ya Nah Dengan ban tipis itu Jadi mobilnya jadi lebih gak enak Jadi lebih keras Udah gitu Kalau ada lubang Lebih riskan untuk Peang Gitu Makanya Kalau untuk HRV sih paling aman di ring 18 Menurut aku Nampilannya bagus Dipakenya pun juga masih nyaman Gitu Makanya Lihat yang 17 Kayaknya Kurang gimana Tapi pas pake M14 Pas Pas Kalau 17 Berjarak LDR Jarak sini Ke sini masih agak jauh Kalau ini kan deket Tiga jari Makanya Gak di aku bilang Modifikasi itu Tergantung balik lagi Apa yang kita kejar Mau kejar gak cakep doang Atau cakep dan nyaman Gitu Kalau aku sih lebih ke cakep sama nyaman Daripada Keren doang Kaki dibawahnya gak nyaman Itu gak enak Ngejarnya apa Cakep dan Nyaman Kayak gua dong Hai Jadi gimana Kamu udah oke belum sama yang ini Eee Boleh lah sejauh ini Soalnya Eee Cocok ini Gitu Aku kira Yang sebelah sana Karena kan aku suka nih Yang sebelah sini nih Yang mana Ada list merahnya kan Yang sebelah sini Oke Cuma Tapi kelihatannya Kayak Ini 17 ya Iya 18 nya ada Gak ada ya 18 nya kosong Jadi lebih berjarak ya Iya lebih berjarak Tapi Bukan sih Karena ada list merahnya gitu loh Emang Cewek itu gitu ya Kalau ada sedikit padan warna aja Lalu suka Agak ribet Soalnya mood cewek itu kan Enggak juga sih Enggak juga Jadi gimana Gapapa Kalau kamu mau pake yang ini Paling ya kita gedein lagi Bannya Soalnya modelnya Semuanya bagus-bagus sih Iya Cuma Gimana selena aja Ini iya bagus Iya menurut aku Sejauh ini sih bagus banget Memang velg apa sih ASR Oh iya Yang aku pake ASR kan Apa perlu kita bikin pelok motor Ada juga gak pelok motor Ada juga gak pelok motor ada Oh belum Itu dia masalahnya Belum ada Oh belum ada Jadi kita masih fokusin ke mobil dulu Yaudah ya sebelah situ ya Iya oke Oke Siap Oke kita ganti dulu Kita lihat tampilannya Terima kasih Sampai jumpa Nah sekarang gue udah sama WIWI nya langsung Kita ajak ngobrol aja deh Hai 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 Panggilannya apa WIWI ya Iya WIWI aja Tapi kalau gak salah Bukannya panggilannya dilutuh Kalau gak salah tuh Kalau gak salah nih ya WIWI mungil ya Iya kalau dibalap itu Oh itu kalau di dunia balap? Iya Kalau nama asli cuma WIWI Prati Oh kalau di KTP gak ada Mungilnya gak ada? Gak ada Oke Kenapa sih Kok bisa sampe suka balap motor gitu? Karena mungkin dari kecil udah Ini kali ya udah Bangor gitu loh Bangor tuh Nakal 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 gitu kayak Dari SD itu udah diajarin bawa motor Sama bapak gitu SD? Iya dari SD Jadi bisa bawa motor itu dari SD? Enggak Jadi di belakangnya itu bapak Jadi aku pegang Oh di depan? Iya di depan gitu kan Megang-megangin di spion gitu? Enggak Apa? Setir Setir Kayak gitu Terus Kenapa bisa terjun ke balapan? Karena kan waktu itu kayak Rame banget tuh kayak ganti pelek Ganti kenal pot Ganti kenal pot Kayak gitu Aku coba-coba kan Lu motor apa waktu itu pertama kali udah tak hati? Beat Honda Beat Oh bener Beat ember Ember Ya Terus udah ganti kenal pot Pelek akhirnya Terjun nonton liaran Pertama kali nonton liaran Iya nonton liaran Terus itu waktu SMP kelas 1 Malem-malem gitu kan Nah setelah Malem-malem tengah malem dong ya? Dari Kan kalo liaran gitu biasanya tengah malem Tengah malem Aku jadi pulang tengah malem Bangor bener dah Tengah kunya nginep di rumah temen Wadah nonton balap liar Tengah kunya nginep? Iya Jadi aku waktu kecil tuh temennya itu semua cowok Oh Oke Bagi para orang tua Kalau anaknya izin nginep Pastikan beneran nginep ya? Iya bener Bukan nonton balap liar di tengah jalan Oke Terus 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 abis itu Kayaknya kurang puas gitu Cuma nonton doang gitu Terus motornya gini-gini aja Akhirnya waktu itu Motornya dibore up Yang beat itu Oh mesinnya dibore up Iya dibore up Ternyata jadi korban racing Kenceng enggak Cuma bisa ngangkat-ngangkat doang Cuma bisa standing-standing doang Tapi gak kenceng? Enggak Gak kenceng gitu Kenapa gak kenceng? Ya mungkin Baru belajar kali banknya Oh Maksudnya bore up nya tuh gak sempurna Iya Oke Sampai sekarang itu Motor itu jadi Jadi bangke Masih ada tapi motornya? Masih ada Sekarang malah jadi motor balap beneran Oh dijadiin motor balap sekarang? Iya Iya Awal mulai sih Tadi nonton apa? Liaran Dari nonton liaran Sampai akhirnya terjun langsung Sebagai pelaku ya Iya Pelaku balap liar ya? Enggak Gak pernah Gak pernah balapan liarnya Gak pernah Jadi cuma nonton Terus motor aku dipake Kayak temen-temen pembalap liar gitu Oh Jadi kamu pertama bikin motor Terus motornya dipake sama temen kamu Iya Kayak gitu doang Sampai akhirnya kamu terikutan Bener langsung balapan di sirkuit Iya di sirkuit Waktu itu aku nonton dulu 2012 Nah aku bingung dong Kok ada pembalap cewek gitu? Kok cewek bisa jadi pembalap gitu kan? Akhirnya aku nyoba-nyoba kan Nyoba kayak nyeting Belajar Dulu pake Satria FU Oke Satria yang Kayak ayam jago gitu kan? Iya ayam jago gitu Terus setelah itu Ada yang ngajakin balap di bandung Di resmian Akhirnya sampai Berkepanjangan kayak gini Akhirnya sampai sekarang Iya Sampai aku gak nyangka Bisa jadi pembalap gitu loh Oke Tapi Kalo boleh tau nih Kan nyoba balap nih Gitu kan Pernah jatuh gak sih? Pernah Ini Ini sih yang paling parah Oh ini dari luka di tangan? Iya Oh gak kapok ya? Engga sih Karena udah hobi kali ya Tapi sempet down juga Karena itu jatohnya itu Di kecepatan di 150 150? Iya Jaraknya Oh jaraknya 150 Iya Itu larinya berapa tuh kira-kira motornya pada saat itu tuh? Karena kan gak ada Speedometer Iya speedometer kan? Kira-kira deh kira-kira Nyampe gak tuh 80? Lebih ya Lebih kali Karena kan motornya 200cc Karena motornya gak ada gitu Kayak Mas kan tau sendiri Motor yang pake aku balap itu kan Cuma kayak rangka Rangkanya toh aja Iya Rangkanya aja Kayak gitu Karena kan supaya tidak lebih Mengintingkan motor Iya Belang mobil lagi tadi Lebih mengintingkan motor Karena kan drag kan? Iya Jadi bener-bener bangun motornya itu bener-bener setipis mungkin lah Kalau bisa gitu kan? Iya harus Bener-bener ringan lagi Kalau kayak gua nih ikutan drag race nih Motor lagi Gak bisa Iya Motornya mungkin gak maju Kalau tidak Dia kan punya CBR ya? Nah kalau itu cocok mas Karena sekarang Enggak, ntar motornya gak maju Enggak Enggak Gue tiba-tiba ngebayangin Lagi di garis start Lagi hmmm Korang pada maju Gue enggak Enggalah Kalau CBR Apalagi sekarang CBR itu Kelasnya Ada kelasnya tersebut Ada kelasnya sendiri untuk drag ya? Iya 402 Oh 402 Iya Pernah nyobain gak? Enggak Kalau drag motor belum pernah nyobain Jangan mobil terus Oke mungkin nanti kita akan coba Tapi nanti ya Mau diet dulu Ntar kalau udah sekurus sama Wiwi Boleh deh nyobain Ya jadi saingan dong Kan beda kelasnya Tapi bentar deh Cowok sama cewek itu kelasnya kayak gitu emang sama Satu kelas Satu kelas Malah aku tuh seringnya balapnya sama cowok Karena Kalau cewek itu jarang Maksimal Pesertanya itu cuma ada 10 10 orang Itu pun kalau ada Jadi kelasnya jadi bener-bener sama nih Cowok sama cewek Diadu Diadu Ada kelas open Kelas open Jadi senior-senior Mau pemula yang cowok Pemula cewek itu bisa masuk Oh Nah terus sekarang nih Wiwi kan bawa mobil HRV nih Iya Ini mobil yang keberapa nih Kedua Kedua Ini hasil balap Ini hasil balap Hasil balap Iya Hashtag hasil balap Gitu kan Karena kan selama ini kan Balap-balap itu kan taunya buang duit Iya Memang Untuk bos-bosnya sebenarnya buang duit Tapi untuk pembalap-pembalapnya itu Ngasilin duit gitu Sebenarnya Balaman itu gak ada yang Untung itu kan Menghasilkan Betul setuju Mas sendiri kan balap mobil ya Iya Otomatis lebih mahal dari balap motor kan Iya Iya Oke Jadi Apa untungnya apa Gak ada kan Dari luang gak ada kan Tapi kayak Tapi kalau sponsornya ya Kalau udah banyak sponsor ya Udah pasti kaya Bener Nah Apa sih arti mobil bagi seorang Wiwi Dulu tuh sebenarnya gak mau ya Punya mobil gitu Gak mau Karena aku gak bisa nyetir Akhirnya belajar sama temen Ternyata Karena aku terus keluar kota Kalau gak ada mobil itu susah Iya Bener gak Jadi Yaudah aku beli deh Ternyata Itu Bisa membantu aku juga Waktu itu apa mobil yang pertama kali dibeli Honda Jazz Oh dulu pake Honda Jazz Oke Akhirnya Coba ganti HRV gitu kan Akhirnya alhamdulillah aku beli HRV Ya aku kalau beli mobil itu Yang pasti nyaman dulu ya Jangan gaya dulu tapi nyaman dulu gitu Nyaman dulu ya Tapi hampir semua rata-rata mobil pasti nyaman kok Iya Tergantung perginya sama siapa Loh iya Kalau perginya sama musuh Di jalan tuh Berantem Apa lu Enggak lu ngapeng gitu kan Iya bener Beda pokoknya Terus Terus Jadi apa nih artinya nih Ya penting banget sih Penting Lebih penting Kalau disuruh milih nih Lebih disuruh pilih motor atau mobil Ini disuruh milih bener-bener Kamu gak akan pernah nyentuh barang itu Misalnya mobil ya Udah mobil aja Motor-motor aja Kalau selama ini aku malah jarang banget naik motor Hah? Di rumah tuh Eh gimana sih Kamu Ntar lu Ini Wiwi mungil pembalap motor itu kan? Iya Malah aku gak punya Gapunya sim motor loh mas Beli sana aku gak punya Tolong kepada Imi Eh jangan dong Ini pembalapannya Tapi aku punya kiss Punya kiss Bentar Syarat bikin kiss itu Di atas 17 tahun Harus punya sim Iya sih bener Tolong Imi jabar ya Iya jabar Tolong Imi jabar Ini pembalap wanitanya Satu-satunya gak punya sim motor Ya kalau udah dibilangin kayak gini Ilang mungkin ya Eh gak pernah bikin Belum pernah bikin Belum pernah bikin Jadi pertama bikin punya simnya itu Si mobil Jadi kamu kalau di rumah Bagaimana itu jarang pakai motor? Jarang malah Aduh Bahkan kalau keluarga Pakai mobil kadang juga Oh Gak tau sih kenapa Jadi lebih milih motor sama mobil? Bilang yang sulit Mobil lah ya Lebih milih mobil Ya karena mobil Kalau untuk jarak jauh Kepakai ya Kalau motor kan kayak jarak Apa namanya Deket-deket gitu Tapi bukan berarti aku Harus punya temen atau pacar Aku yang punya mobil lah juga Tadi lu nih Gak ada pertanyaan kesana Gak ada Aku disangkanya Aku yang bermobil kan Gak mungkin Lu gak 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 Itu kan maksudnya Wiwi Ternyata ini fun fact juga loh Ternyata Wiwi yang basicnya Seorang pembalap motor Iya Malah gak punya si motor Dan memang jarang pake motor Iya Jadi kamu bener-bener pake Buat balap motor itu Bener-bener untuk di track aja Iya di track aja sih Hmm Karena Satu ya Aku kan udah tau Aku kan pembalap Iya Di sirkuit udah tau resikonya Apalagi di luar Bener gak? Masuk akal Jadi Kalau motor itu kan Biasanya Ugal-ugalan Mas pernah gak sih Ngerasa bawa motor Macet-macet Motor itu ugal-ugalan Begitu loh Nyelempit-nyelempit gitu Iya Nyempil sana-sini Iya Kayak gitu Jadi Menurut aku Agak bahaya juga gitu Makanya kalo Misal aku bawa motor Paling yang deket-deket Tapi safety mas Aku pake helm Pake jaket Apalagi panas kan Ya gitu kan Pake jaket Gitu Cerana panjang Iya cerana panjang Kayak gitu doang sih Nyeker Tapi kan Tetep aja gak safety ya Nah Berhubung tadi WIWI sempet ada singgung Pengguna motor Suka nyelip-nyelip Suka mana-mana WIWI punya gak Apa ya Seprit lah Seprit Sepatah kata Dua patah kata Untuk para pengguna motor Di jalan sana Ini bukan maksudnya Apa menyudutkan bukan Tapi gue ngerti banget Maksudnya WIWI adalah Temen-temen pengguna motor Kalau bawa motornya Ugal-ugalan Nyalip sana-sini Selonok-selonok Itu bukan hanya Membahayakan diri kalian sendiri Iya Tapi membahayakan sekitar juga Bukan berarti motor gak berharga ya mas Benar Benar Karena memang aku di rumah Gak pernah ke bagian motor Gitu Kenapa? Karena kan motor tiga-tiganya Dipake kakak, bapak Terus kakak ipar gitu Jadi gak ke bagian motor Iya jadi memang gak ke bagian motor Bukan masalah Aku pilih mobil atau motor Tapi memang gak ke bagian motor Bentar bentar Kamu motor balap kamu pake apa? Pake Yamaha Mio Yamaha Yamaha WIWI gak punya motor di rumah Coba dah kirimin satu dah Kirimin aja yang murah-murah aja Malah pengen Vespa Malah pengen Vespa Malah pengen Vespa Aduh Bang Arief Rep studionya masih ada gak Bang Arief Udah abis kemarin kebetulan Coba coba sepatah kata buat temen-temen yang pengguna motor tadi Buat temen-temen Bukan aku sok ngajarin ya Karena aku tau Kalau resiko di jalan itu kan lebih bahaya Motor lebih berbahaya dibandingkan mobilnya Iya lebih berbahaya Kita gak tau Mau kita cuma ke depan Kedepan gang doang Musibah itu gak ada yang tau Betul Nah jadi Kalau bisa bawa motornya itu Sesuai Jalan aja lah gitu Jangan Sampai sapsip-sapsip gitu kan Terus juga Yang paling penting itu safety helm Helm? Pake helm? Pake helm Kalau orang gak pake baju tapi yang penting pake helm kan Enggak gitu Enggak boleh Tetep Ya tapi kan Kepala itu kan lebih penting Perus pake baju Kalian aja yang punya motor gak punya baju Tapi punya helm gitu Ya kayak gitu sih paling Lebih ke cara bawa motor ya Cara bawa motor Terus jangan geresak gerusuk Jangan geresak gerusuk Sayangi Nyawa lah badan gitu Emang kalo boleh tau nih ya Aku kan emang lebih ke balap motor nih yang expertise di dalam dunia motor balap Emang apa sih resiko terbesarnya Kalau kita bawa motor gak bener gitu Menurut kamu apa? Ya ketabrak Ya ketabrak sih Soalnya aku pernah mas Waktu itu SMA Aku inget banget itu Jadi Di depan mata aku itu Orang kelindes truk Motor gara-gara nyalip Itu aku di depan mata itu Sampai sekarang tuh aku inget banget gitu Jalannya aku inget Muka orangnya aku inget Kelindes Apa? Dia gak pake helm Gara-gara gak pake helm Jadi dia nyalip truk gitu Padahal itu jalan kampung kan Iya Yang harusnya gak terlalu banyak mobil lalu lalat Iya Nah makanya Terus juga aku pernah Pengalaman Di depan mata aku juga Jadi cuma Keluar gang orang tuh ketabrak gitu Kan kita gak tau namanya musibah Pernah Iya kan Jadi dulu jaman kuliah gak kos kan Keluar Mau futsal Inget banget tuh Hari minggu malam mau futsal Baru keluar gang Tiba-tiba di helm sama motor Kita kan gak tau mas musibah bener gak Nah yang masih Dan itu aku gak pake safety gear sih Itu parah sih waktu itu Tapi pake helm Helm pake Cuman udah pake telanap pendek buat main bola Terus Sendal Swallow Tapi ada yang baret-baret gitu Ada Tapi kan yang terpenting kan sebenernya kepala Ya bener gak Jadi yang paling penting banget Bagi kalian para pengguna motor Di luar sana nih Nih Kata-kata dari Wiwi yang dimana seorang Pembalap wanita motor Lebih tempatnya drag race ya Iya drag race Di circuit belum Di circuit apa Balapan circuit motor Maksudnya gimana Road race Road race Oh road race aku pernah Satu tahun pernah Tuh sarannya adalah Ternyata aku bukan skillnya disitu Jadi ibaratnya dunianya bukan disitu Iya Pesannya adalah jangan lupa pake helm Mau kemana pun Even mau cuman ke Alpamaret Alpamaret tau gak Alpamaret Iya Alpamaret Bukan Alpamaret itu gabungan Alpamaret dan Indomaret Jadi Alpamaret Sebelahan gitu ya Mau kemana pun pake helm Iya bener Karena kan safety itu lebih penting Daripada kerennya bawa motor Bener banget Kamu kalo misalkan mau motor kamu minja CBR yang sekalipun mahal Kalo kamu gak safety Jadi kamu gak keren gitu Sari Ini bener gak sih Ini brand helm gak ada yang pake Sekarang lagi jamannya Pespa ya Iya bener Jamannya Pespa Matic Oh kenceng-kenceng tuh Terus apa Gber-geber Iya cornering-cornering Gak pake helm aduh Jangannya Karena aku udah tau resikonya seperti apa Aku kan sebagai pembalap Kalaupun nyeting kayak di jalan-jalan kosong Tapi itu emang jalan umum Kalo gak safety aku gak mau mas Jadi aku pengennya yang di sirkuitnya langsung gitu kalo nyeting Karena udah tau gitu Resikonya seperti apa Lebih banyak kita bayar sewa sirkuit Iya bener Tapi ketauan safety Iya bener Oke deh kalo gitu thank you sekali lagi Udah mau mampir Iya mas kapan jadi balapan Kan tadi kamu yang hilang Kalo aku yang turun balapan Motornya gak jalan Tapi kan ada punya CBR CBRnya keren loh beneran Jadi jangan selalu menerus lah Nanti aja CBRnya suruh gue yang bodang Gak nyampe kaki aku Pendek Kita pendekin Buat Wiwi tembang aja pokoknya Oh bisa segini nih pendekin Jadi ntar pokoknya kalo pas kamu mau berhenti Iya Tim udah siap Pegangin motor Oh iya Oke Nanti kalian bisa liat velg pilihannya Wiwi Seperti apa segala macem Keren-keren pokoknya disini Jangan lupa liat di instagramnya Wiwi Yaudah Wiwi thank you ya bye bye Segitu dulu video kita kali ini Gue Adhara Sundu Diri Jangan lupa inget velg inget HSR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax